Intro Kembali lagi di Kaltim Update edisi Rabu 11 Maret 2020 Kaltim Update kali ini, anggota DPRD Kaltim meminta pemerintah kabupaten kota dan provinsi di Kalimantan Timur memanfaatkan momentum Ibu Kota Negara dengan mengusulkan pembangunan infrastruktur ke kampung-kampung Berikut liputannya Pindahnya Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah momentum bagi pemerintahan kabupaten dan kota untuk menampilkan kondisi jalan lingkungan yang dibutuhkan rakyat Menurut anggota DPRD Kaltim Harun Al-Rashid, sebaiknya pemerintah menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk membangun infrastruktur di daerah masing-masing Kita berharap ke depan karena Kaltim ini akan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Tadi saya mengusulkan supaya perencanaan untuk semua jalan yang seperti itu harus dimasukkan perencanaan dulu Direncanakan aja dulu Namanya rencana itu kan niat Kalau niatnya nggak ada kayak apa Harus ada niatnya dulu Kalau sudah ada niat Ya mudah-mudahan nanti bisa terlaksana Sudah ada niat kan Setelah ada niat membangun baru nanti dipikirkan dari mana sumber dananya Apakah dari APBN, APBD Kaltim, atau APBD Kabupaten Kota Menurut wakil rakyat dari PKS Dapil Kutim, Berau dan Pontang itu Kaltim harus maksimal memanfaatkan momentum Ibu Kota Negara Apalagi dengan status sebagai daerah penyangga Nanti soal anggaran nanti kita akan ajukan ke Ada yang diajukan ke misalnya ke nasional Kita walaupun meningkat menambah Apa namanya APBD Kaltim Sebagai daerah penyangga Tapi kita harus punya perencanaan tadi Nah itu antara lain yang kita berjalanan tadi Kita bersama-sama Komisi 3 dan juga PIPR Untuk memperjuangkan Supaya ini momentum Kaltim mau menjadi IKI Kapan lagi Kita mau memanfaatkan Kita minta supaya direncanakan Berapa dana yang dibutuhkan Kita sampaikan ke pusat Kita perjuang Demikian kaltim update kali ini Saya Fajar Rimahardika Pamit undur diri